Halo sahabat guru, kembali lagi di channel Berguru Pada kesempatan kali ini, Berguru akan berbagi ilmu Bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan Zotero Sebelumnya, sahabat guru ingin berterima kasih kepada Medik Dias Yang telah memberikan tutorial bagaimana membuat daftar pustaka menggunakan Zotero Baik sahabat guru, sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Berguru Baik langsung saja sahabat guru bagaimana cara menggunakan Zotero tersebut untuk membuat daftar pustaka atau referensi Sebelumnya, sahabat guru buka dulu Zotero Kemudian, sahabat guru buat new collection atau koleksi baru Dengan nama bebas atau terserah Saya buat daftar pustaka Oke, nah kemudian Sahabat siapkan jurnal-jurnal atau referensi dari proposal yang sahabat buat Nah, saya contohkan ini Tinggal sahabat drag saja ke Zotero tersebut Tunggu prosesnya sampai selesai Nah, proses ini adalah pengambilan nama atau judul dari skrips atau jurnal tersebut Nah, jika sudah selesai Langsung saja di close Nah, ini adalah beberapa daftar pustaka yang telah dibuat oleh Zotero Nah, sekarang bagaimana cara kita memanggilnya di Word Buka Crossup Word Nah, ini adalah contoh proposal Preskripsi Kemudian, sahabat guru langsung saja Pilih Mana yang sahabat guru ambil dari referensi jurnal tersebut Langsung saja di add atau edit citation Nah, kemudian Sahabat guru diminta untuk memilih Citasi apa yang Atau jenis style apa Dari daftar pustaka tersebut Kali ini, sahabat guru memberikan contoh Menggunakan Harvard Atau African Online Scientific Information System Kemudian, klik OK Sahabat, klik tanda panah hitam ini Kemudian, pilih Classic View Sahabat, klik mana referensi yang sahabat gunakan Atau kutipan mana yang sahabat ambil Saya contohkan ini Kemudian, klik OK Nah, ini otomatis akan membentuk Nama seperti ini Oke, kemudian Saya contohkan lagi Di sini Klik Zotero Kemudian, add Klik Z ini Kemudian, klik Classic View Kemudian, pilih referensi Yang sesuai dengan Pilih referensi Sahabat guru Saya contohkan, klik ini Dan klik OK Dia akan otomatis membuat Nah, kenapa Dia tidak ada tanggalnya Karena Dalam jurnal itu Dia tidak Menampilkan tanggal Kemudian, kita contohkan lagi Sekali lagi Klik di sini Tambah Klik Kemudian, Classic View Kemudian, saya contohkan yang ini Kemudian, OK Nah, sekarang Kita tampilkan di bawah Nah, ini contoh Daftar Bustaka Menggunakan Big Text kemarin Sekarang, kita contohkan Di sini Daftar Bustaka Nah, cara menampilkannya adalah Klik Zotero Kemudian, add atau edit Bibliografi Dan klik Maka, hasilnya akan seperti ini Kemudian, sahabat guru Buat rata kanan-kiri Dengan Ctrl-J Ini adalah hasil Daftar Bustaka Yang kita buat Menggunakan Zotero Sangat mudah, bukan? Baik, sahabat guru Sekian, berbagi ilmu Bersama berguru kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa membantu Sahabat guru di sana Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Di channel berguru Terima kasih